Intro So far sih kalau kita lihat grafiknya sih Alhamdulillah terus berjalan Ya tentunya butuh waktu, butuh proses yang tentunya juga apa namanya tidak mudah ya Karena Indonesia ini kan negara kepulauan tersebar di banyak provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa Sehingga untuk Covid Indonesia ini saya kira butuh waktu yang cukup panjang Tapi insya Allah mudah-mudahan pemerintah akan bergerak cepat dalam rangka pemenuhan kebutuhan vaksin di Indonesia Ya betul, Pak Syah ada yang ngomong vaksin belum? Aku? Belum Belum lagi? Belum Tapi bakal, bakal Insya Allah, kan semua tunggu giliran Kena cue lah, kena cue lah Betul, jangan potong cue Jangan potong cue Iya, kemarin tuh dari informasi yang kami dapat Untuk teman-teman di industri hiburan Termasuk olahraga itu udah bisa dimulai Tapi dengan beberapa part of regulation yang dibuat oleh, apa namanya, dari minister kami Minister of Tourism sama kepala polisi negara Sudah boleh buat konser tapi terbatas dengan aturan-aturan gitu Sekarang ini kita nak cerita tentang lagu Cinta Dalam Hatu Yang mana lagu ini tahun bila, Pak Syah? Lagu ini kalau enggak salah ya Kalau enggak salahnya 2007-2008 gitu Ya Enggak salah Masuk tuh anak masih lagi sekolah Oh iya Oh iya Zaman, zaman bercinta Wow Sudah punya pacar ya Sudah punya pacar di masa zaman sekolah Ya Jadi Cidaha tuh Cidaha tuh apa Mendadak viral ya anak ya Karena dibawain Salah satu apa namanya Peserta dari ajang Adu Bakat Jemima Dan dia membawakan dengan cara yang berbeda Dan itu langsung viral gitu Nah Buat Pak Syah tuh sebagai Sebagai sambutan selamat datang gitu loh Wah Pak Syah is back gitu kan Wah Pak Syah udah bad Yes Anak suka lah yang mana? Semua Hampa hatiku Yang mana? Yang paling Yang mana? Yang paling ya Yang paling The most Kekasih gelap Coba macam mana lagunya? Coba Ayo Kata kamu Paling suka Yang mana? Coba Ku mencintaimu Sedalam Dalam Hatiku Meskipun Yang engkau hanya Kekasih gelap Kekasih gelap Kekasih gelap Kekasih gelap Kekasih gelap Yes Di 1 April Di 1 April Di 1 April Di seluruh Dan di beberapa negara-negara yang lain Yang bekerjasama dengan Trinity Optimal Production So Kepada teman-teman radio Yang ada di Malaysia Yang ada di Indonesia Ayo kita dukung Musik Indonesia Gitu Mari kita dukung Musisi-musisi lokal Begitu pulang di Malaysia Ayo Musi-musi-musi-musi-musi